Bangkalsa melalui program corporate social responsibility-nya serahkan bantuan dana pembangunan kepada pengurus Masjid Miftahul Hayr. Bantuan dana dari CSR senilai Rp25 juta digunakan untuk penyelesaian rehab total masjid tersebut. Menurut pengurus Masjid Miftahul Hayr, M. Rahmani, sejauh ini proses rehab total masjid kondisinya sudah 70%. Nantinya dana bantuan tersebut dipergunakan untuk pembuatan dua menara bantu serta untuk pemasangan kaca dan pintu masjid. Dana yang dibantu ini kami pergunakan untuk penyelesaian nantinya rehab total masjid ini. Sekaligus nantinya kami ada rencana untuk pembangunan menara bantu yang di atas, menara bantu dua itu. Jadi yang terkait dari dana tadi, yang dana itu kami pergunakan untuk itu tadi. Kepala Cabang Bangkal Sel Tanjung, Edwin Aldi Azwar menjelaskan, bantuan program CSR Bangkal Sel ini sudah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga penyaluran bantuan lebih efektif dan tepat sasaran kepada penerimanya. Kebetulan tahun ini di Kabupaten Tabalong mendapat koordinasi yang cukup besar. Jadi lewat program pemerintah, CSR disambutkan, mbak. Jadi ini adalah laba dari Bandar Bangkasa tahun 2017 kemarin. Kalau tidak salah, saya tepatkan sekitar 490 juta lebih. Selain penyerahan bantuan pembangunan masjid, Bangkal Sel juga berikan bantuan berupa seragam bagi calon jamaah Haji Tabalong tahun 2018. Mohamad Aditya, TV Tabalong melaporkan.